dulu saat ibu susi dikatain menteri lulusan SMP, tatuan, joget-joget kayak orang gila mas penuh di area loh, yang paling depan belain ibu susi dan sekarang balesannya ibu susi meminta orang-orang untuk mengunfollow mas penuh di area sampah pilpres pada kegirangan, sorak gembira dengan hal ini dan sekarang yang dulu mereka ngatain ibu susi, sekarang mereka sibuk memuji ibu susi sama halnya seperti saat Ripka Ciptaning yang dulu mereka goreng anak PKI, bla 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 segala macam begitu Ripka Ciptaning ngomong soal vaksin di gedung DPR sekarang mereka di grup-grup kadron memanggilnya sebagai ibu dokter Ripka Ciptaning mungkin kalau dakjal dihadirkan saat ini juga, kemudian dakjal itu menolak semua kebijakan pemerintah melawan semua kebijakan pemerintah, mereka akan menyembah dakjal sebagai layaknya menyembah Tuhan mau sampai kapan kita diperlihatkan hal-hal seperti ini mudah-mudahan para masyai, Gus, Ustadz, orang-orang NU bisa melihat lagi inilah kenyataan yang ada di tanah air kita kita butuh orang yang bersuara untuk melawan semua kelakuan orang-orang gila yang gak ada habisnya mau memecah belah di tanah air kita selamat menikmati 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 Ibu Susi Fujiyastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, ini supaya, ini gak usah derekam lah kalau yang ini. Dia ngomong sama saya. Apa katanya? Beliau menyampaikan kepada Pak Rasidia. Pada masa pasca 212 itu, apa kata beliau? Pak, saya ini Bapak tau lah. Ya, saya kalau ibadah mungkin tidak seperti yang lain. Pakaian saya kan Bapak juga tau. Tapi mohon maaf Pak, saya menyewa 20 bis dari pangandaran. Tetangga-tetangga saya semua perangkat ke Monas. Kenapa? Karena ucapan itu, itu menyentuh sisi tergalam saya sebagai seorang muslim. Jadi ini bukan masalah. Bukan masalah politik sebenarnya. Maka kadang-kadang tanya, kenapa kok TGP ikut di 4.11 sambil berjalan ikut? Sederhana saja. Supaya saya bisa jawab kalau bukan akhir-akhir nanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.